Hai bismillahirrahmanirrahim balik lagi otomotifnet hari ini mau buat vlog yang sebelumnya di mobil ini keluar lambang gearbox jadi metiknya itu lemot dan gantinya itu di sekitar 4000-an RPM jadi yang dikerjakan itu di bagian suite gearboxnya di bagian suite transmisi ada di bersihkan dan di repair lah jadi udah beberapa bulan ini enggak ada ada lagi trouble enggak ada lagi kan Pak? enggak ada lagi muncul Alhamdulillah dan giginya pun di RPM sekitar 2000-an udah normal habis itu kalau kita bejingnya agak dalam wajar sih di 3000 karena memang kalau di bejing dalam dia kan memang membacanya kita butuh tenaga makanya dia diganti di sekitaran RPM tinggi ya kan tapi kok santai-santai ini emang di 2000 ini aja berapa? ini aja cuma 1000-1000 berapa nih? 500-an ini kita lihat ganti dia kan sampai 2000 ganti jadi memang di bagian metik udah sembuh total dan enggak ada muncul lagi nih udah Alhamdulillah spare part yang dibeli cleaner elektrik grease elektrik selamat menikmati terima kasih telah menikmati dan.. So I族 secara отдельтерnya terima kasih telah menonton! leke14 jam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!